Jakarta, CNN Indonesia Kompingen Indonesia berpeluang mendapat tambahan medali emas pada sejumlah pertandingan final di hari keempat pelaksanaan SEA Games 2019, Rabu, 4-12. Sampai dengan saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara perolahan medali SEA Games 2019 dengan koleksi 12 emas, 20 perak, dan 20 perunggu di bawah Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Lihat juga, tiga cara Indonesia lolos ke semifinal SEA Games meski demikian, tambahan emas tim merah putih bisa bertambah melalui nomor-nomor yang akan dipertandingkan hari ini. Di cabur balapan halang rintang ekstrem, Yosua Laskaman Saluhudin Adnan Bucari berlaga di final 100M Putra. Indonesia juga akan bermain di 400M Stafford Campuran, dan satu nomor lainnya di final Mixed Team Assist 400M. Cabur bowling juga bisa menambah koleksi emas Indonesia pada Rabu ini lewat dua nomor, ganda putra dan ganda putri. Cabang angkat besi bisa tambah emas pada hari keempat SEA Games 2019 ini, antara fotonyoman Budiana, selain itu Indonesia menempatkan wakil di final Skate Buar, lewat Mimas Bunga Citra dan Kiandra Kailana Susanto di final nomor Game of Skate Putri. Sedangkan Basral Greito dan Gregorius Aldwien di final Game of Skate Putra, Gambas, Video CNN. Kesempatan meraih emas juga datang dari cabur Muayitai melalui Muhammadu Cida Sudirman dan Lorenz Walun di nomor Y Kru Putra serta Novita Anggi Ayuni dan Angelian Runtukau di nomor Y Kru Putri. Persaingan sengit bakal terjadi di cabang olahraga badminton, di mana beragu putra Indonesia akan melawan Malaysia di laga puncak di Muntin Lupa Sports Complex. Riva Irvana Lutfi yang meraih emas pada senam artistik nomor foul putri, selasa koma 3-12, berpotensi menambah prestasinya lewat final Women Balance Beam dan Women Floor HR Cise. Lihat juga, prediksi Indonesia vs Malaysia di final badminton si game zangkat besi yang sudah menyumbang 3 emas untuk tim merah putih masih bisa memberikan lebih banyak emas lewat Sabita Aulia Andriani di kelas 71 kg Putri dan Rahmaterwin Abdullah. Di kelas 73 kg Putra, Peluang Emas Indonesia pada Rabu, Skateball Art, Game of Skate Putra, Skateball Art, Game of Skate Putri, Muay Thai, Wai Kru Putra, Muay Thai, Wai Kru Putri, Balapan Halang Ristang Ekstrem,100M Putra, Balapan Halang Ristang Ekstrem,100M Putri, Balapan Halang Ristang Ekstrem,400M Staffat Campuran, Balapan Halang Ristang Ekstrem, Mixed Team Assist 400M, Boling, Ganda Putra, Boling, Ganda Putra, Badminton, Bragu Putra, Angkat Besi, kelas 71 kg Putri, Angkat Besi, kelas 73 kg Putra, Senam Artistik, Fault Putra, Senam Artistik, Balok Keseimbangan Putra, Senam Artistik, Palang Sejajar Putra, Senam Artistik, Senam Lantai Putri, Senam Artistik, Palang Tunggal Putra, Sri.